Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapuan Ada satu gesaan Daripada rakyat Untuk menteri Di dalam kabinet perajaan Di pecat Sebelum ini mungkin kita dengar Ada nama Berapa nama besar menteri Di dalam kabinet Untuk dipecat kerana Tak melakukan kerja Dan baru-baru ini juga Kerajaan ada membuat perombakan Jadi sederhana-sederhana yang maju mati Yang terkini pula Salah satu menteri penting Di dalam kabinet Yaitu menteri dalam negeri Yaitu yang disandang hari ini Saifuddin Nasution Tiba-tiba pula diarah Ataupun digesah letak jawatan Kerana banyak kegagalan Menurut berita daripada Malaysia kini NGO tuntut Saifuddin dipecat Sebab banyak kegagalan Sedera-sedera Sebelum saya meneruskan artikel ini Di dalam ruangan komen Anda boleh komen Adakah Anda setuju Saifuddin dipecat Ataupun Anda tidak setuju Kerana ini mungkin hanya pendapat Daripada NGO saja Tapi mungkin penyokong-penyokong PH Dan rakyat Malaysia yang lain Mungkin melihat Saifuddin melakukan kerja dengan baik NGO tuntut Saifuddin dipecat Sebab banyak kegagalan Kumpulan masyarakat sivil Menuntut Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dilucutkan jawatan Memetik sebilangan besar kegagalan Dalam mengendalikan perkara berkaitan Kes kematian pembantu politik Tio Benghok Dan isu hak asasi manusia yang lain Antaranya isu kematian dalam tahanan Penindasan Masyarakat Bajau Laut Penahanan Tanpa Bicara Isu Kewarga Negaraan Penggunaan Akta Hasutan 1948 Dan ugutan terhadap aktivis Saudara-saudara Berkaitan dengan ini Gesaan terhadap Saifuddin Supaya beliau dipecat dan letak jawatan Rasa-rasanya Adakah perkara ini relevan Dan persoalannya Kalau Saifuddin dipecat Andai kata beliau dipecat Siapakah yang layak untuk menggantikan Saifuddin Adakah terdapat beberapa nama besar Di dalam kerajaan Tidak kira daripada Parti BN Daripada PKR PH Amno Yang mungkin boleh menggantikan Tempat Saifuddin Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai PMX Pasti ambil maklum perkara ini Dan sudah pasti menteri Di dalam kabinet hari ini Akan menjalankan tugas dengan baik Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Berkaitan dengan isu ini NGO menuntut Saifuddin Dipecat Sebab banyak kegagalan Apa komen anda? Anda boleh komen di bawah Setuju Dan juga tidak setuju Dan sekiranya anda mempunyai cadangan yang lain Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Ada satu persoalan Yang menjadi perdebatan ramai orang Juga menjadi pertanyaan ramai orang Terutamanya penyokong-penyokong PH dan PN Kalau Anwar jatuh Siapa yang sepatutnya Jadi Perdana Menteri seterusnya Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan Saya ada memberikan beberapa pilihan undian Yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin Dan juga Zahid Namun itu hanya empat pilihan yang saya sediakan Sebenarnya ramai lagi calon Yang boleh menjadi Perdana Menteri Asalkan Ataupun syaratnya Itu adalah pilihan rakyat Contohnya Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri Mungkin Saifuddin Nasution Mungkin Nurul Iza Ataupun Dr. Wan Aziza Ataupun mungkin juga Tokmat Kalau bahagian Perikatan Nasional pula Ada yang kata Muhyiddin Pun boleh jadi PM Hadi Awang pun boleh jadi PM Azmin Ali pun boleh jadi PM Jadi sebenarnya ramai calon Kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN Mahu Muhyiddin Ataupun beberapa nama besar Di dalam PM Untuk jadi Perdana Menteri Begitulah juga bagi penyokong PH Namun satu tulisan daripada Syabuddin Pada 19 Julai Kalau Anwar dijatuhkan Tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri Adakah di sini Harapan untuk Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Sudah tidak ada Nah lagi pula Beliau hari ini Sedang berhadapan dengan Beberapa kes mahkamah Menurut tulisan daripada Syabuddin Seorang rakan yang merupakan Pengikut tegar Anwar Ibrahim Sejak era reformasi Menegur Beberapa tulisan saya Yang mengkritik kerajaan Madani Dengan mengatakan Tindakan saya itu Hanya akan membuka ruang Kepada Muhyiddin Kembali semula sebagai PM Katanya Jika Presiden bersatu itu Kembali sebagai PM Episode kegagalan selama 17 bulan sebelum ini Akan berulang kembali Wow Mungkinkah ini juga salah satu penyebab Supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi Mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin Sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin Ah sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM Di dalam tulisan ini Adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini Rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan Rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu Menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama 2 penggal Saya hanya senyum mendengar keinginannya Agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun Dalam hati saya berbisik Jangankan 10 tahun Nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun Rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini Ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama Menurut mereka Adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini Baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal Atau akan ditumbangkan dalam PRU 16 Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM Beliau hanya antara pilihan tetapi bukan pilihan utama Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan Bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman Harus diakui laluannya adalah sukar untuk menjejaki Langkatun Mahadir menjadi PM sebanyak dua kali Di blok pembangkang Laluan untuk Hamzah yang kini ketua pembangkang atau Ahmad Samsuri Daripada PAS dirasakan lebih terbuka Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu Islam yang terus berkembang Jika dalam PRU 15 lalu PAS mampu memenangi 43 kerusi parlimen Jumlah kemampuan menang parti itu dijangkakan bertambah lagi Jadi menurut tulisan daripada Syabodin Husin Dipendekkan cerita Selepas Anwar tiada Tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya Jadi tuan-tuan dan perempuan Memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan Akan tidak jadi Perdana Menteri lagi Tapi persoalannya bila Nah itu persoalannya bila Jadi apa komen anda tuan-tuan dan perempuan Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih